Oke, sahabat tani seperti inilah kegiatan sahabat nelayan ya, dan juga selain nelayan bisa juga bertani ya, sahabat tani ini diselat-selat kegiatan bertani bisa juga untuk mencari ikan, seperti itu. Di pagi-pagi saya sengaja membuat video ini menunjukkan bahwa inilah aktivitas keseharian masyarakat di daerah kami yang berada di daerah pesisir sahabat tani. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan peluasan baru buat kita, apalagi saudara-saudara yang jauh dari daerah pesisir ya. Bisa kita bayangkan ketika hidup di daerah pantai, ada enaknya, ada juga dukanya ya, bisa pasang tinggi, kadang-kadang semua bisa membawa trauma tersendiri lah ya. Oke, tapi bagi masyarakat yang ada di daerah kami itu sudah sesuatu hal yang biasa sahabat tani. Ini kapal-kapal yang belum berangkat ya, mungkin sebentar lagi akan berangkat. Saya ingin menunjukkan kepada kita persiapan apa yang dilakukan ketika mau ke laut ya. Oke, sahabat tani, seperti ini ya, ada sebagian masyarakat di daerah kami yang pagi-pagi kadang malam mencari ikan ya, pagi-pagi datang seperti ini, membawa hasil ikannya, langsung dilakukan transaksi ya, coba kita lihat ikan apa yang dibawa ya. Ya, seperti ini, ada ikan bawal, langsung ditimbang ya sahabat tani. Seperti ini, bawal, bawal, ini mahal ya, bawal bendera, bisa dikatakan, jadi kalau ikan-ikan yang besar ini sudah masuk ukuran ya, Bibi namanya ya, Bibi bawal besar. Oke, demikian. Ini timbangannya pun timbangan digital ya sahabat tani, ini tak bisa keluar dari angka yang sesungguhnya ini. Oke, mudah-mudahan video ini dapat memberikan masukan baru, semangat baru buat kita semua, sahabat nelayan dan juga sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah semangat, tetap berkarya, selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Oke? Sahabat tani seperti ini ya, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sahabat para nelayan pagi-pagi mengisi BBM ya, sebelum berangkat. Dia nanti ini kapal-kapal yang biasa berangkat pagi, udah itu datang sore ya, jadi balik hari. Oke, tidak sama dengan kapal-kapal yang ada di belakang ini ya, ini yang besar sampai bulanan seperti di ulasan video saya sebelumnya. Seperti itu. Dia mempersiapkan BBM-nya diisi dengan es ya, es batu, untuk menawarkan ikan-ikan yang ketika dapat, seperti itu, kebiasaan sahabat tani. Oke? Oke, sahabat tani, seperti ini ya, ada es, ini khusus di bawah ya, seperlunya ya, untuk keperluan satu hari, diisi es batu ya, seperti ini sahabat tani. Diisi ya, dimasukkan ke box-box yang ada di kapal ya, ini termasuk ukuran kapal kecil ya, dimasukkan. Seperti itu, sahabat tani ya, saya sengaja tidak dekat supaya tidak mengganggu ya aktivitas dari sahabat-sahabat ini ya. Inilah sebagian dari cara sahabat para nelayan di daerah saya untuk melakukan aktivitas sebelum berangkat ke laut ya, sahabat tani. Ini masih ada tiga armada lagi ya, yang belum berangkat, kemungkinan mereka akan segera datang ya. Oke, sahabat tani, dimanapun berada, demikianlah ulasan yang saya buat tentang kegiatan dan aktivitas sahabat nelayan di daerah kami ya, pagi-pagi ya, sekarang ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan gambaran baru, ulasan baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap semangat, selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua. Sekian. Sebentar lagi, mesinnya akan dihidupkan ya, dan akan berangkat ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.